Kue Coba Kue Coba Selera, Dewi melumuri kue pisangnya dengan coklat atau keju leleh. Hasilnya, cantik dan menggugah selera. Di sini tuh dulu pernah ada fenomena sekali bolu pisang, tapi dia bolu pisang biasa. Dia nggak coating, nggak karakter juga biasa. Jadi saya pengen bikin yang khas sama oleh-oleh, tapi ini yang beda gitu, lebih inovatif lah gitu. Dalam waktu singkat, kue pisang kreasi Dewi diserbu penggemar. Manis, legit, dan lezat. Tak heran pelanggan kue pisang ini terus bertambah. Tak hanya di Tasik Malaya, tapi juga hingga Kalimantan, Sulawesi, Riau, dan Palembang. Saking banyaknya pesanan, Dewi kini mengendalkan bantuan dari 10 karyawannya. Satu kotak isi 16 kue pisang dibanderol 40 ribu rupiah. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.